Petugas gabungan dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Senin 16 Januari, menjaring 16 bajai yang tidak layak jalan. Dalam operasi yang digelar di sekitar terminal Rawamangun itu, petugas memfokuskan pemeriksaan pada surat-surat kendaraan serta kelayakan jalan kendaraan roda tiga tersebut. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sudin Perhubungan Jakarta Timur, Budi Sugiantoro, mengatakan, Operasi ini sebenarnya rutin dilakukan. Operasi penertiban bajai kali ini, menurut Budi, dilakukan serentak di lima wilayah DKI Jakarta. Dari 16 bajai yang terjaring operasi, 18 bajai di-stop operasinya karena tidak memiliki surat izin usaha, surat izin operasi, STNK, serta KIR. Sementara 8 bajai yang ditilang akibat pengemudinya tidak memiliki SIM. Untuk bajai yang dihentikan operasinya, petugas langsung membawa kendaraan tersebut ke kawasan Pulau Gebang untuk dikandangkan. Sementara untuk yang ditilang, para sopir akan menjalani sidang di pengadilan. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Postkota TV melaporkan.